Hey guys, balik lagi sama Hendra. Video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai surat tilang. Kalau kalian lihat di layar ini, judulnya adalah notice of violation, kayak surat pelanggaran, surat tilang kalau bahasa Indonesia. Ini yang keluarkan City of Greenwood Village yang ada di Colorado, walaupun processing center-nya mereka itu ada di Tempe, Arizona, tapi ini untuk Colorado. Ini surat datang bulan September tahun 2020. Dia kasih penjelasan Greenwood Village itu implementasikan sistem high speed camera untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi kecelakaan, dan supaya orang taat kepada aturan lalu lintas. Nah, ini ada surat tilang karena mobil yang atas nama saya itu difoto oleh sistem foto yang ada di perempatan lampu merah. Kita lihat sini, ini nama, ini ada notice, ada pin, itu yang kita bisa lihat data detailnya lewat website ini. Berapa dendanya? 75 dolar. Lumayan. Nah, ini tanggalnya 8 September. Lalu ada penjelasannya, plat number-nya berapa, platnya state mana, mobilnya tahun berapa, merknya apa, kejadiannya di mana. SB ini adalah southbound, jadi mengarah ke selatan di Yosemite Street dengan Rapaho Road. Kejadiannya tanggal 3 bulan 8, jadi dia proses hampir sebulan kemudian ya. Sekitar 7.17 ya. Nggak bisa lari. Itu adalah saya. Terus petugasnya orangnya ini, nomor badge-nya ini, pelanggaran kodenya ini, apa pelanggarannya? Gagal untuk berhenti di lampu merah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada fotonya. Saya kebetulan masih pakai masker. Ini nggak bisa lari, ini saya. Ini nggak jelas saja nih. Nanti ada videonya. Terus dia foto, plat nomornya, mobilnya udah jelas, kejadiannya di mana, pelanggaran ini seperti apa. Nah, kalau saya, emang gue pikirin EGP-in surat ini, nanti bisa dipanggil. Summon itu dipanggil. Terus diproses lagi, tambah 60 dolar. Terus begitu kita dipanggil, itu harus datang ke pengadilan. Nggak usah cari perkara di sini. Pokoknya nggak bisa lari. Pasti benar datanya. Tapi kita bisa itu, banding namanya. Cuma kalau di sini udah jelas, nanti kalian lihat videonya. Semua jelas kok. Nah, dibilang kalau mau bayar pakai kredit card bisa. Ini detailnya semua. Kalau mau bayar lewat surat, kita kirim cek namanya. Itu kita kirimnya ke Seattle di Washington. Jadi, processing center-nya di Arizona, bayarnya di Washington, kejadiannya di Colorado. Emang bingung ya. Oke. So, ini. Kalau kita masuk ke website-nya, setelah masukin data-data tadi, ini yang keluar nih. Lebih high resolution-nya. Lebih detail-nya. Nanti saya puter video klip-nya. Kita akan lihat. Nah, di sini jelas nih. Kejadian pastinya di mana sih? Ini. Jadi, antara East Rapaho sama South Yosemite. Perempatan gede ini. Oh, ini kenyang ini. City of Greenwood Village ini, nangkepin orang di sini banyak sekali. Di sini bukan nggak ada polisi. Polisi di sini jarang kayak ngecek traffic. Biasanya yang mereka lakukan itu di jalan-jalan yang paling senang orang langgar. Itu bisa daerah perumahan melebihi kecepatan. Polisi pakai pestol yang nembak radar untuk speed. Banyakan itu. Terus, saya belum pernah diberhentiin, dicek ya di Indonesia. Nggak tahu sekarang gimana ya. Dulu kalau malam-malam lewat daerah Gunung Sehari Ancol itu suka diberhentiin. Karena di ujung itu kan tempat itu kan hura-hura. Ya, dia takut aja kita narkoba, mabok, dan seterusnya. Kalau di sini selama saya 10 tahun lebih belum pernah. Mungkin di state tertentu, daerah tertentu ada kayak gitu. Jadi kadang random diberhentiin gitu ya pemeriksaan. Kalau di sini saya belum pernah ngalamin itu. Nah, kalau kita lihat satellite view-nya. Ini ya. Terus saya coba taruh orangnya di sini. Street view. Nah, ini dia kejadiannya. So, mobil saya datang dari arah sana sini. Persis si mobil putih ini. Jadi ini pagi kan. Nah, kalau saya putar lagi. Ini perempatan gede, perempatan rame. Coba perhatikan ini. Nah, ini foto mungkin lama. Sekarang di sini tuh kamera berjejer. High speed camera. Satu. Terus di sisi sini juga ada. Dua. Terus di sisi belakang ini juga ada. Tiga. Nah, ini kayaknya foto ini masih ada. Nah, ini dia nih. Ini kalau Anda lihat. Satu. Ini lampunya. Ini dua. Ini dua yang tangkep saya punya plat nomor. Yang kamera depan, nangkep muka. Yang kamera belakang ini juga yang tadi nih. Itu kayaknya yang rekam. Jadi selain dia foto, plat nomornya dia rekam pergerakan mobil di mana saya melanggar. Sebenarnya pelanggarannya enteng. Ya, mau enteng, mau berat tetap Anda melanggar. Nah, apa sih yang saya langgar sebenarnya? Di Amerika itu, belok kanan boleh langsung. Di lampu merah. Nah, problemnya adalah terkadang orang suka enggak yang namanya full stop. Jadi ini kalau kayak gini nih ya. Ini kan merah nih. Saya harus benar-benar stop full. Satu detik, dua detik, kosong, baru jalan ke kanan. Nah, yang saya lakukan adalah saya tidak berhenti full. Karena posisinya ada bus jalan dari sini menuju ke sini. Ya, berarti kosong dong. Artinya kan kalau logikanya nih. Dari sana enggak ada mobil. Dari sini enggak ada mobil. Berarti kan kosong. Makanya busnya bisa masuk. Ya, secara hukum tetap salah. Saya harus full berhenti baru boleh belok. Walaupun clear. Itulah hukum berkendara di sini. Kalau saya baca nih. Frequently asked question. What is a red light violation? So, dia jelasin. Pelanggaran lampu merah adalah ketika kendaraan berhenti melewati garis batas. Atau titik yang legalnya. Atau lanjut ke perempatan di mana lampu merah sudah menuju. Itu sudah pasti. Tapi, itu bukan pelanggaran. Kalau mobil punya ban depannya sudah lewat ketika lampu merahnya itu berubah jadi merah. Jadi, ini kadang kalau sudah terlalu cepat berapa detik ya. Kamera kan kadang sensitif ya. Dia adalah pergerakan mobil kan. Jadi, kalau kita perhatikan dalam slow motion mungkin. Mungkin saya benar. Nggak tahu lah. Udah saya nggak mau pusing lah. Repot sekali kan ngurusnya. Ntar pakai lawyer, biaya lagi, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau nyetir bukan saya. Kan bisa saja. Ini mobil-mobil saya atas nama saya. Tapi yang nyetir si Ujang. Boleh aja. Boleh. Karena itu tanggung jawab saya. Kalau terjadi apa pas nama mobil itu. Dia nabrak atau apa. Asuransi taunya adalah saya. Karena orang itu tidak punya asuransi terhadap mobil saya. Mungkin dia punya asuransi sendiri. Tapi kalau dia pendatang gimana? Misalnya dari Indonesia dia bawa mobil saya. Jadi, saya sebagai pemilik mobil. Memberikan kunci mobil ke dia. Surat-suratnya ada di mobil. Kayak di Indonesia S&K. Di sini namanya car registration. Sama asuransinya. Orang itu legal. Boleh bawa mobil kita. Nah, jadi kalau misalnya yang di foto tadi bukan saya. Itu saya bisa ajukan ke mereka. Eh, ini bukan saya. Jadi nanti orang yang dituju itu yang akan dapat surat tilangnya. Dia yang harus bayar. Nah, pertanyaan nomor tiga nih. Bukannya ke kanan itu legal kalau pas merah. Dia bilang iya. Tapi, after you come to a full and complete stop prior to the limit line. Itulah masalahnya. Kenapa saya ditilang. Terus, saya juga harus memberikan prioritas kepada orang yang nyebrang di sini. Jadi, di sini kebetulan bagus nih. Ada anak yang mau nyebrang nih. Ini kan lampunya merah nih ya. Kecil sih. Kelihatan. Coba kayak saya zoom in bisa. Nah, ini. Kan ini merah nih. Lampu merah dia. Lampu merah penyebrang. Jadi, kalau misalnya dia ini merah. Kalau saya stop, saya bawa belok kanan. Tapi, kalau ini putih. Nggak ada yang hijau di sini putih. Berarti dia berhak nyebrang kan? Kalau saya hijau pun, nggak boleh main belok. Saya harus stop. Tunggu dia nyebrang. Ya, mungkin udah di setengah di sini. Baru saya boleh belok kanan. Jadi, pelanggarannya jelas. Nggak usah cari pusing. Bayar aja. Telen aja udah. 75 ya 75. Setelah bayar pakai kartu kredit. Ada processing. Jadi, 79. Dan untungnya, dia jelaskan bahwa ini tidak kena saya punya poin. Jadi, dibilang pelanggaran ini tidak dicatat sebagai pelanggaran yang dicatat ke sistem. Dan tidak ada poin yang dicatat. Jadi, poinnya nggak berkurang. Bersih istilahnya. Oke. Kita sekarang lihat videonya ya. Nah, ini slow motion-nya. Just. Nggak berhenti kan? Nggak sadar sih juga. Oke. Oke.